Dere-dere, anak-anak, cucu-cucu, Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi rahmat oleh Allah SWT dalam keadaan sehat. Juga Alhamdulillah kita sampai di rumah ini juga dalam keadaan sehat juga untuk menghadiri acara ya hari ulang tahun Bumai Zafaisal di silmi dan yang lain maka nanti kita waktu kita berdoa supaya tetap turun kusuk supaya Allah menerimanya karena juga kita yang beberapa hari lagi yaitu menganggapi panen raya panen bahala yaitu puasa Ramadan dengan puasa Ramadan kita harapkan diri kita masing-masing agar supaya pertama bersaudara berhati berakhlak dan sebagainya dengan Al-Quran terutama sodako amin karena sodako itu membawa rezeki ada delapan rezeki itu yang terakhir itu rezeki dari sodako itu sendiri ya oleh karena itu juga rumah isa ya di silmi pada hari ini juga sodako kepada kakak misan kakek nenek yang mudah-mudahan sodakonya Allah menerimanya sebagai apa petunjuk atau menambah kesehatannya dia kecerdasannya dia sehingga semua keluarganya mendapat kepadian undir supaya betul-betul sehat amin dan di samping itu kita nanti mendoakan kedua orang tua kita nenek kita nah cuma nanti yang terakhir ini baru rumah isa karena yang terakhir eh yang menjadi pokok pada hari ini adalah hari ulang tahun lahirnya rumah isa yang kedua oleh karena itu mari kita berdoa dulu apa lawasul ya berdoa supaya orang tua kita yang sudah menanggap dunia Allah mengampuni dosanya menerima amannya amin ilah fadudin Nabi Mustafa Muhammad khususnya ini budinya sama rumah itu berapa neneknya yang neneknya rumah neneknya kholis yang di rumah sakit yaitu karena Allah memberikan rezeki cobaan secara setrup mudah-mudahan Allah cepat mencabutnya memberikan kesehatan yaitu kepada ibu Nigen Nigen Wigianti yaitu di rumah sakit salah rumah sakit di pasar mudah-mudahan Allah cepat mencabutnya sehat kembali Al-Fatihah Al-Fatihah wa farallahu dunubahum wa nawwara barikhahum wa usulihim wa furuihim di syafaati rasulillah sallallahu alaihi sallam Al-Fatihah 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 khususan yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan Allah memberikan barakah umur panjang umur murah reseki Amin dijauhkan utang Amin dijauhkan dari rentenir Amin yang rentenir supaya hilang rentenirnya Al-Fatihah 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 khususnya khususnya yaitu Khulis Al-Khutami Khusifina Nailil Husna adun mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kecerdasan Al-Fatihah 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 Terima kasih.